KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARIO PAKU ALAM KEDELAPAN Nama kecilnya Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno, beliau adalah putra dari Paku Alam Ketujuh dan Permaisuri Gusti Bendoro Raden Ayu Retno Puoso. Bendoro Raden Mas Haryo Sularso lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1910. Ketika usianya menginjak 26 tahun, Bendoro Raden Mas Haryo Sularso menempuh pendidikan di Europe Selagere School Yogyakarta, kemudian di Kristelik Mulo dan di AMSB Yogyakarta, serta di Rekat Hogi School di Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Bendoro Raden Mas Haryo Sularso diangkat sebagai KANJENG PANGERAN Haryo Prabu Suryo di Logo pada tanggal 4 September tahun 1936. Selanjutnya tanggal 12 April tahun 1937, beliau diangkat menjadi KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO Prabu Suryo di Logo. Bendoro Raden Mas Haryo Sularso menggantikan mendiang ayahnya, KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO Prabu Suryo di Logo, manakala pada saat itu, BALA TENTARA DAI NIPPON datang ke Indonesia pada tahun 1942. KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO Prabu Suryo di Logo, baru menggunakan gelar sebagai KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYO PAKU ALAM KEDELAPAN, dan bersamaan dengan itu, beliau juga menggunakan gelar sebagai Sri Paku Alam Kedelapan. Pada masa pemerintahan Paku Alam Kedelapan, Kadipaten Paku Alaman masih bergabung dengan Kesultanan Yogyakarta, dan berkantor di Kepatihan Yogyakarta. Akan tetapi pada waktu itu, di saat TENTARA DAI NIPPON menguasai Yogyakarta, timbulah berbagai macam penderitaan yang sangat luar biasa yang dirasakan rakyat pada saat itu. Pada masa pemerintahan Paku Alam Kedelapan adalah di mana masa-masa sulit bagi rakyat dengan kedatangan dari TENTARA DAI NIPPON. Kendatipun demikian, Paku Alam Kedelapan yang statusnya sebagai bangsawan dan penguasa Puro Paku Alaman lebih mengambil sikap bijak dan legowo. Selang waktu tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sebuah negara baru telah lahir di negeri ini dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Mohamad Hatta. Dua hari setelah dikumandangkannya proklamasi, Paku Alam Kedelapan bersama Sri Sultan Hamengkubwono IX mengirimkan telegram ucapan selamat kepada para sang proklamator. Dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945, Paku Alam Kedelapan bersama Sri Sultan Hamengkubwono IX mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Berikutnya melalui amanat bersama antara Paku Alam Kedelapan dan Sri Sultan Hamengkubwono IX, serta persetujuan dengan Badan Pekerja Komite Nasional Daerah Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 1945, bersepakat menggabungkan antara Kadipaten Paku Alaman dan Kesultanan Yogyakarta dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bulan Oktober 1946 Paku Alam Kedelapan diangkat sebagai Wakil Kepala Daerah Yogyakarta dan Wakil Ketua Dewan Pertahanan Daerah. Berselang tiga tahun kemudian, setelah agresi militer dua pada tahun 1949 Paku Alam Kedelapan diangkat menjadi gubernur militer Yogyakarta dengan pangkat kolonel. Berbagai aktivitas serta kesibukan Paku Alam Kedelapan tidak membuat beliau merasa lelah ataupun letih. Hingga pada tahun 1951, 1955 dan 1957 Paku Alam Kedelapan diangkat menjadi Ketua Panitia Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjadi anggota konstituante di bulan November 1956. Pada tahun 1960 Paku Alam Kedelapan juga tercatat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS. Seiring berjalannya masa pemerintahan, pada tahun 1973 hingga 1978 Paku Alam Kedelapan ditugaskan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan, manakala pada waktu itu, posisi Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama ditugaskan sebagai Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pada tahun 1988, yakni ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX Mangkat, Paku Alam Kedelapan lantas ditunjuk sebagai pelaksana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta hingga periode tahun 1998. Bersamaan dengan itu, tepatnya di bulan Mei tahun 1998, telah terjadi reformasi pada pemerintahan Presiden Soeharto yang pada saat itu menimbulkan kerusuhan dan kekacauan di berbagai daerah. Pada masa reformasi itu pula, Paku Alam Kedelapan bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan maklumat mendukung reformasi damai untuk Indonesia Raya. Maklumat tersebut dibacakan di hadapan masyarakat Yogyakarta pada acara yang disebut Pisowanan Agung. Dalam perjalanan sejarahnya, tercatat Paku Alam Kedelapan sebagai wakil gubernur terlama, yaitu periode masa jabatan tahun 1945 sampai tahun 1998, dan sebagai pelaksana tugas gubernur sejak tahun 1988 sampai tahun 1998. Paku Alam Kedelapan adalah sosok pelestari budaya, hal ini terletak dalam sanubarinya untuk melestarikan budaya Jawa, sehingga besar harapannya para putri hingga cucunya kelak terus dapat mengembangkan tradisi tari klasik gaya Paku Alaman, terutama Bedoyo dan Serimpi. Sosok Paku Alam Kedelapan juga dikenal taat kepada amanat yang diwariskan para leluhurnya, serta sangat loyal terhadap Hamengkubuwono IX, sehingga hal ini dapat memberikan contoh ketauladanan kepada para aparatur pada masa pemerintahannya. Dan pada tahun 1998, tepatnya tanggal 11 bulan September, Paku Alam Kedelapan mangkat di usia 88 tahun. Beliau dimakamkan di Girigondo Kabupaten Kulon Progo, dan semoga sejarah ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!